Kita keserotan lainnya saudara, kritikan dilontarkan sejumlah anggota Komisi 9 DPR kepada Ikatan Dokter Indonesia IDI dalam rapat dengar pendapat menyoal tugas dan fungsi IDI. Salah satu kritikan muncul dari anggota Komisi 9 DPR Saleh Daulai yang mempertanyakan tujuan didirikannya IDI sebagai organisasi profesi dokter. Menurut Saleh, selama ini IDI dianggap memiliki masalah etis terkait keberadaan dokter di daerah serta tak mencerminkan organisasi yang melindungi anggotanya. Apalagi setelah pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, IDI dinilai tidak membina atau mengembangkan potensi dokter. Kalau nggak ada perspektif yang berbeda, nggak akan mungkin ada pertemuan ini. Justru karena pandangan IDI beda, pandangan Terawan beda, pandangan kami di Komisi 9 juga beda, maka ada pertemuan ini, bener nggak? Nah karena itu kita mau cari solusi supaya itu jangan beda, sini jangan beda, Terawan jangan beda. Terawan jangan juga merasa nggak mau dipanggil, dokter IDI juga jangan merasa nggak mau mewadahi dengan baik. Kita di DPR juga jangan sampai ini dua-duanya bisa kerjasama. Itu yang mau kita cari. Dan saya minta arah dari pertemuan ini itu. Demikian. Sementara itu Ketua Umum PBID 2022-2025, Adip Humaydi meminta kesempatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan di IDI secara internal. Terlebih, ada permasalahan lain yang lebih besar yang dihadapi IDI selain permasalahan polemik pemecatan dokter Terawan. Terima kasih. Karena kita harus melindungi semuanya sebenarnya. Bukan hanya melindungi IDI juga, melindungi juga pihak-pihak anggota kami juga yang lain yang juga pernah mendapatkan permasalahan etik.